Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik di kesempatan yang mulia ini Saya akan menceritakan sebuah kisah Dimana yang berjudul Umur umat Islam hanya 1.500 tahun Benarkah itu semua Tonton video ini Agar tidak sesak Sahabat yang beriman dimanapun berada Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala syaidina Muhammad Wa ala ahli syaidina Muhammad Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada Semoga selalu diberikan kesehatan Dilapangkan bersekinya Dan diampuni desa-dosanya Amin amin ya rabbal alam Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan tentang Kisah umur umat Islam yang hanya 1.500 tahun Benarkah semua itu Umur umat Islam hanya 1.500 tahun Disebutkan oleh Imam As-Suyuti Dalam kitabnya Al-Aw Al-Hawi Dengan demikian Umat Muslim berada di akhir zaman Jalan datangnya kiamat Benarkah demikian Sahabat yang beriman Imam As-Suyuti mengatakan Umur dunia itu hanya 7.000 tahun Nabi SAW sendiri diutus pada akhir-akhir 1.000 yang ke-6 Maksudnya berarti separuh Kedua darinya Sekitar tahun ke-5.500 Berarti umur umat Islam Lebih dari 1.000 tahun Dan kurang dari 1.500 tahun Pendapat ini memang tidak sepenuhnya benar Namun Bukan berarti dapat dikatakan keliru Terkait umur umat Islam Sebelum datangnya kiamat Bisa dijelaskan lewat beberapa hadis Rasulullah SAW Dikutip dari buku Mengungkap berita besar Kitab Suci Oleh Abdul Al-Wahab Abdul Al-Zalam Tawilah Dijelaskan beberapa hadis Yang mengungkap Umur umat Islam Dan juga berkaitan dengan datangnya hari kiamat Iman Bukharih meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ashi'ati Bahwa Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan kaum muslimin Yahudi dan Nasrani adalah Seperti seseorang yang menyewa suatu kaum Agar bekerja hingga malam Maka kaum tersebut bekerja hingga tengah hari Dan mengatakan Kami tak butuh kepada upahmu Lalu orang tersebut Mengupah kaum lainnya Dan berkata Lanjutkanlah Waktu yang tersisa Dari hari ini Dan kalian akan mendapat upah yang kucaratkan Maka mereka pun bekerja Hingga tiba waktu sholat azar Dan berkata Jeripaya kami untukmu Tidak minta upah Kemudian orang-orang tersebut Menyewa kaum lainnya Dan kaum tersebut Bekerja Mengisi hosisa waktu hari itu Hingga tenggelam matahari Dan mereka mendapat upah Sebanyak upah kedua kaum sebelumnya Hadis serupa juga diriwayatkan Abu Hurairah Radiyallahu anhu Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Bersabda Permisalan kalian atau muslim Umat muslim Dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani Seperti Permisalan seseorang yang diberi upah Ditanya Siapa yang mau bekerja Dari pagi hingga pertengahan siang Waktu sawal atau waktu zuhur Lalu mendapat upah satu kirot Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi Kemudian ditanya lagi Siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang Hingga waktu azar Dengan mendapat upah satu kirot Lantas yang bekerja adalah Nasrani Lalu kemudian ditanya lagi Siapa yang mau bekerja dari azar hingga matahari tenggelam Upahnya dua kirat Itulah kalian umat muslim Atau umat islam Sahabat yang beriman dimanapun berada Yahudi dan Nasrani lantas marah Mereka katakan kami lebih banyak bekerja Namun kenapa kami diberi sedikit Dijawab Apakah upah kalian dikurang Mereka jawab Tidak Lalu dijawab Itulah keutamanku dan keutamaan yang diberi pada Siapa saja yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Bukhari Nomor 22268 Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pendapat ulama tentang umur umat islam Al-Hapis berkata dalam kitabnya Al-Fat Para ahli hadis sepakat Bahwa jarak waktu kaum Yahudi Hingga pengutusan Nabi Muhammad s.a.w. Lebih dari 2000 tahun Sedangkan masa Nasrani 600 tahun Zalman Al-Farizi r.a berkata Pase antara Iza dan Nabi Muhammad s.a.w. adalah 600 tahun Hadis riwayat Bukhari Amin Jamaluddin menjelaskan Bahwa umur Yahudi sama dengan gabungan umur Nasrani dan Muslimin Umur Nasrani adalah 600 tahun Dan jika dikurang umur Nasrani 600 dari 2000 tahun Yaitu jarak waktu ahli kitab Sampai pengutusan Nabi Muhammad s.a.w. Hasilnya adalah Umur umat Yahudi 2000 dikurang 600 Sama dengan 1400 tahun Ditambai sedikit Sahabat yang beriman dimanapun berada Para ahli hadis dan sejarah Menyebutkan bahwa Tambahan ini lebih kurang dari 100 tahun Jadi kira-kira umur umat Yahudi adalah 1500 tahun Jika umur umat Islam sama dengan umur umat Yahudi Dikurangi umur umat Nasrani Berarti umur umat Islam adalah 1500 dikurang 600 Sama dengan 900 ditambah sedikit Dari Syait bin Abu Waqqas Rasulullah s.a.w. bersab Saya berharap Berharap umatku tidak lemah Di sisi Tuhannya yang menunda mereka selama setengah hari Syait bertanya Berapa setengah hari itu Beliau menjawab 500 tahun Hadis riwayat Ahmad Abu Daud Hakim dan Abu Nu'ayn Dalam Al-Wilya Jadi umur umat Islam 900 tambah 500 Sama dengan 1400 tahun Ditambah sedikit Sahabat yang beriman dimanapun berada Imam Suyutih dalam risalahnya Di Al-Kashbu An-Mujawas An-Mujawas Satih Had-Sihil Umatil Alfih Tentang penjelasan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud Bahwa banyak hadis yang menunjukkan Umur umat Islam Lebih dari seribu tahun Dan kelebihan itu Tidak mencapai 500 tahun Imam Suyuti berkata Keatas Kita sekarang berada di tahun 14 18 Hijriya Atau 1418 Hijriya Bahkan pada tahun 1430 Sejak Sejak pemutusan Muhammad SAW Jadi kita hidup di masa akhir dunia Sebelum kiamat Pada masa persiapan Menghadapi berbagai macam bencana Dan tragedi akhir Yang mendahului Tanda-tanda Hari kiamat Kubrah Wallahu'alam Bissawab Demikianlah Kisah tentang Umur umat Islam Yang hanya Seribu lima ratus tahun Semoga apa yang Dapat Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Perlu kita ketahui bahwa Semua kita pasrahkan kepada Allah SWT Dan kita tetap pada Jalan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Dengan cara selalu Melaksanakan Hal-hal yang Diwajibkan oleh Allah SWT Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT Demikianlah Kisah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada salah kata Ataupun ucapan Dalam video singkat gini Karena kebaikan Hanya datang dari Allah SWT Dan kesalahan datang dari saya pribadi Selaku manusia biasa Yang tidak pernah luput akan kesalahan Akhir kata Subhanallahumma Wabihamdikah Ashadu Alla ilaha illa anta Astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya Terima kasih telah menonton!